Hai Sobat Cilik, dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Sang Nelayan dan Istrinya Setiap hari, si Nelayan memancing ikan di laut Meski dalam keadaan panas atau dalam keadaan hujan, tanpa mengenalalah, dia terus memancing Itu semua ia lakukan agar istrinya bisa makan Suatu pagi, si Nelayan pergi memancing di laut sebelah selatan Kata Nelayan lain, di laut selatan terdapat banyak ikan emas yang besar dan segar Si Nelayan pun dengan semangat membawa semua peralatan memancingnya Saat duduk di pinggir lautan, tiba-tiba ada yang tersangkut di pancingannya Ternyata si Nelayan mendapatkan ikan emas yang besar Tetapi si Nelayan merasa ada yang aneh dengan ikan itu Ketika ikan emas itu akan dibawa pulang, tiba-tiba ia bersuara Tolong jangan bawa aku, aku ingin tetap berada di laut ini Pintas ikan emas Betapa herannya si Nelayan, mengapa ada ikan yang bisa berbicara Si Nelayan kemudian terdiam sejenak Karena kasihan, akhirnya si Nelayan melepaskan ikan tersebut Dan pulang dengan tidak membawa ikan Rumah si Nelayan sungguh memilukan Rumahnya begitu sederhana Hanya terbuat dari bambu Dan jika hujan datang, air hujan bisa masuk ke dalam rumah Mana ikan hasil tangkapanmu? Aku ingin segera memasaknya Celetuk sang istri begitu melihat suaminya telah pulang Maafkan aku, tadi saat memancing aku mendapatkan ikan emas yang bisa berbicara Tetapi karena aku tidak tega, aku lepaskan ikan emas itu Ujar sang suami dengan jujur Mendengar hal itu, sang istri menjadi marah Lalu, apa yang akan kita makan hari ini? Kalau begitu, kembalilah ke laut Bilang kepada ikan itu bahwa kita membutuhkan rumah yang lebih baik Dari yang kita tinggali saat ini Perintah sang istri Dengan rasa bersalah Si Nelayan pergi ke laut untuk menemui ikan emas ajaib itu Saat bertemu dengan ikan emas Dia menceritakan keinginan istrinya Kemudian si Nelayan pulang ke rumah Alangkah terkejutnya ia Istrinya telah menempati rumah yang bagus Rumah tersebut jauh lebih nyaman Bahkan di sekalilingnya terdapat taman bunga Si istri amat senang dengan hal itu Ia menyuruh suaminya untuk pergi ke laut lagi Dan meminta ikan emas ajaib untuk mengabulkan segala keinginannya Kembalilah ke laut Aku ingin makanan yang enak dan kendaraan yang mewah Agar aku bisa menyusuri dunia yang indah ini Perintah sang istri Keesokan harinya Si Nelayan pergi ke laut lagi Ia kembali menceritakan permintaan istrinya kepada ikan emas Tak lama kemudian Semua yang diinginkan sang istri Sudah tersedia di depan rumah Sayangnya sang istri masih belum puas Untuk kesekian kalinya Ia menyuruh si Nelayan pergi ke laut Ia ingin ikan emas mengubah mereka menjadi orang yang sangat kaya raya Kali ini ikan emas sangat marah Si istri Nelayan benar-benar serakah Akhirnya ikan emas mengambil semua yang telah ia berikan kepada si Nelayan dan istrinya tersebut Alhasil Sang Nelayan dan istrinya kembali hidup sederhana di rumah yang terbuat dari bambu Pesan moral dari dongeng ini adalah Jadilah orang yang bersyukur Orang yang selalu bersyukur tak akan pernah merasa kekurangan Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Menjatuhkan bayi ke sungai Seorang pemuda terlihat sedang asik menikmati pemandangan sungai Di sekitar sungai itu tumbuh banyak tanaman yang sangat indah Burung-burung pun beterbangan menambah keindahan sore itu Sungguh indah pemandangan sore ini Sangat asri Sehingga membuat pikiran tenang Ujar pemuda itu Namun Tiba-tiba pemuda itu melihat seorang lelaki sedang menggendong bayi Sepertinya bayi itu adalah anaknya Lelaki itu menuju ke sungai Ia mengangkat bayi itu tinggi-tinggi Bayi itu pun menangis dengan kencang Apa yang akan lelaki itu lakukan? Apakah ia akan membuang bayi itu? Batin si pemuda Kau pasti bisa berenang anakku Seru lelaki pemilik bayi Mendengar hal itu Si pemuda langsung berlari menghampiri lelaki itu Ia harus segera menolong bayi yang ada dalam lengan lelaki-laki itu Mau kau apakan bayi itu? Teriak pemuda Ini anakku Aku ingin menjatuhkannya ke dalam sungai Jawab lelaki pemilik bayi Jika kau menjatuhkannya ke dalam sungai Bayi itu bisa mati Seru pemuda itu Lelaki itu malah tertawa mendengar jawaban si pemuda Kenapa kau tertawa? Tanya pemuda itu heran Bayi ini tak akan mati Aku ayahnya Dan aku bisa berenang Anakku pun pasti akan bisa berenang Ucap lelaki itu Dengan cepat Si pemuda merebut bayi ini Ia lalu menasehati lelaki itu Bahwa jika seorang ayah pandai berenang Belum tentu anaknya juga pandai berenang Apalagi anaknya masih bayi Kau bisa berenang juga harus belajar bukan? Jika kau tak pernah belajar berenang sewaktu kecil Kau pun tak akan bisa berenang sampai sekarang Nasihat pemuda Lelaki itu menyadari kesalahannya Ia pun langsung memeluk bayi itu Dan berjanji tak akan mengulangi perbuatan yang sama Kau bisa mengajari anakmu berenang Kau bisa mengajari anakmu berenang kelak Jika ia sudah tumbuh besar Sekarang sayangilah anakmu Layaknya seorang ayah menyayangi anaknya Lanjut pemuda itu Lelaki itu pun kembali menggendong anaknya Ia pulang dengan penyesalan yang mendalam Ia hampir melakukan suatu perbuatan yang ceroboh Akibat kebodohannya sendiri Pesan moral dari dongeng ini adalah Tiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya yang berbeda-beda Jadi jangan paksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita lakukan Hai Sobat Cilik Dengan butata sahabat yang menemani kamu sebelum tidur Untuk sahabat cilik Jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya Silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar ya Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe ya Selamat mendengarkan Legenda Gadis Katak Seorang pemuda termenung di pinggir sungai Tiba-tiba seekor katak melompat ke hadapannya Katak itu sebenarnya seorang gadis cantik yang terkena kutukan nenek sihir Apa gerangan yang membuatmu murung? Kata si katak Aku disuruh ibuku mencari calon istri yang bisa menenun Tapi tidak ada wanita yang mau denganku Kata si pemuda sedih Jangan gundah Kalau engkau mau menjadikan aku istri Aku akan menenun untukmu Kata katak Bagaimana bisa Engkau hanya seekor katak Kata si pemuda Percayalah padaku Kata si katak Pemuda itu berpikir sesaat Baiklah aku akan menjadikanmu istri Katanya Ia pun membawa pulang katak itu Dan menceritakan pada ibunya Bahwa akan menikahi katak itu Ibunya tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan anaknya Bagaimana bisa manusia menikah dengan katak Lagipula mana mungkin katak bisa menenun Kata ibunya Biarkan aku menenun dalam kamarmu sendirian Bisik katak pada si pemuda Pemuda itu melakukan permintaan katak Satu jam kemudian Ia masuk lagi ke kamarnya Betapa kagetnya ia melihat baju hasil tanunan katak yang indah Singkat cerita Si pemuda pun menikahi si katak Para tamu tertawa melihat ada manusia menikahi sekor katak Namun saat janji suami istri diucapkan Tiba-tiba katak berubah menjadi gadis yang sangat cantik Ternyata kutukan terhadap katak Ternyata kutukan terhadap katak bisa hilang jika ia menikah Sejak saat itu mereka pun hidup bahagia selamanya Pesan moral dari dongeng ini adalah Jangan menganggap remeh sesuatu Berbuat baiklah kepada seluruh makhluk Tuhan Tuhan akan menolongmu jika hatimu tulus dan mau bekerja keras Tuhan akan menolongmu jika hatimu tulus dan mau bekerja keras Terima kasih telah menonton